Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rejeki yang bermanfaat. Amin. Semalam adalah pertandingan Atletico melawan Indonesia memperebutkan satu posisi final yang tersisa. Dan ternyata Indonesia tidak bisa lolos ya. Akhirnya Atletico lawan Barcelona nanti yang akan di final dan Indonesia akan melawan Bali United untuk memperebutkan posisi ketiga. Terkait dengan hal ini, gimana nih Om? Ada ulasannya? Memang kalau kita lihat pertandingan semalam, sebelum kita lanjut mengulas pertandingan, ada hal penting juga yang ingin saya sampaikan. yaitu bahwa panitia pertandingan di dalam stadion itu sudah memberikan semacam warning dan pengumuman bahwa tindakan-tindakan seperti seksisme, rasialisme itu tidak akan ditolerir. Jadi seandainya ada penonton yang ketahuan melakukan hal-hal seperti itu, mereka akan langsung diusir dan akan mendapat skorsing tidak boleh masuk stadion. yang saya tahu seperti itu. Itu adalah presiden buntut dari peristiwa kemarin ya. Waktu Indonesia. Waktu Bali United lawan Atletico. Ya betul. Nah, untung saja ini direspon dengan cukup cepat ya. Semoga saja ini menjadi perhatian buat para pemerhati dan penikmat sepak bola yang berkesempatan ke stadion supaya tidak akan ada presiden buruk di lain waktu. Itu yang mesti kita highlight. Yang kedua, mengenai pertandingannya. Memang pertandingan semalam itu bagus sekali, Bro Eri. Karena terlihat bahwa dibanding pertandingan ketika Indonesia melawan Barcelona, kali ini persiapan justru lebih matang ya. Karena terlihat sekali bahwa penguasaan bola dan kemudian manuver-manuver cantik yang diperlihatkan PSSI maupun Atletico itu imbang gitu loh, Bro. Dan ada lagi yang saya suka juga bahwa pada pertandingan melawan Barcelona kan banyak sekali pemain-pemain PSSI yang akhirnya tumbang ya. Karena ketidaksiapan dan karena persiapan yang pendek sehingga stamina itu tidak terjaga sampai dengan fluid akhir ya. Tapi dalam pertandingan kemarin itu ritme permainan sudah bisa mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan dari sisi taktikal bagaimana cara menghemat tenaga dan itu merupakan sebuah antisipasi yang bagus dari coach Ilham Romadona. Gitu loh, Bro. Mantap, mantap, mantap. Terus? Yang terkait dengan... Ya, gini. Sayang sekali bahwa pertandingan tersebut PSSI under 20 itu harus kalah ya 2-1. Karena semestinya kalau melihat dari ritme pertandingan itu cukup... Hasil saya pikir hasil yang cukup objektif ya. Karena pada saat goal terakhir yang dilakukan oleh Atletico yang terjadi di sekitar 80-an, itu juga bukan melalui sebuah rangkaian serangan yang dirancang dari sejak awal. Tapi itu adalah buah dari semacam set-piece dan bola yang kemudian bisa dialirkan oleh pemain Atletico langsung menembak ke gawang. Dan lucunya pada pertandingan tersebut, Indonesia lebih dulu memimpin pertandingan dan itu dilakukan, goalnya dilakukan oleh Fatur Rahman melalui set-piece dari tendangan penjuru. Jadi ini ada sesuatu yang unik juga ya. Ketika pemain-pemain Indonesia biasanya agak lemah dalam permainan set-piece terutama dari tendangan penjuru ya. Mengantisipasi bola-bola umpan lambung dari tendangan penjuru. Tapi saat itu justru Fatur Rahman mampu melakukan heading bola yang terukur. Begitu loh, bro. Iya kan berarti postur kita juga udah cukup bagus ya untuk di bagian depannya. Mengingatkan Atletico pasti bukan pemain yang posturnya sama dengan kita rata-rata gitu kan. Betul. Satu hal yang saya perhatikan ya dari pertandingan Barcelona lawan under 20 PSSI maupun pada saat melawan Atletico memang kalau kita lihat bahwa postur-postur pemain-pemain Indonesia saat ini sudah hampir menyamai postur-postur Eropa. Apalagi memang makanya saya juga kan pernah mengulas bagaimana Indonesia sebetulnya banyak pemain-pemain Indonesia yang kalau kita boleh secara objektif memilih di Liga mana yang paling katakanlah paling bisa dimasukin itu Liga Spanyol ya. Karena Spanyol sendiri dari segi postur tubuh juga tidak terlalu tinggi. Beda dengan Jerman, Belanda, Polandia. yang memang posturnya lebih tinggi. Berbeda dengan postur-postur pemain dari Spanyol yang lebih menguasakan, yang lebih mengutamakan penguasaan bola gitu loh. Mungkin juga memang di generasi pemain-pemain Indonesia saat ini gizinya juga sudah cukup baik kali ya bro. Sehingga tidak sedikit pemain-pemain Indonesia yang under 20 itu itu tingginya di atas 1.75 gitu loh. Tidak sedikit. Itu memang ideal ya. Ideal. Untuk bisa bermain lintas negara gitu ya. Betul bro. Iya, iya. Oke lanjut ke final nanti kira-kira siapa yang akan... Prediksi ya bro ya. Iya, prediksi. Kalau saya melihat ya pertandingan antara Indonesia melawan Barcelona dan Indonesia melawan Atletico. Kalau saya melihat Barcelona, Barcelona ini kan memang unggul dalam penguasaan bola karena itu adalah doktrin permainan mereka ya. Dan saya lihat secara taktikal Barcelona ini lebih matang saya lihat. Ketimbang dengan Atletico, Atletico yang kemarin. Karena Atletico yang kemarin itu praktis bisa diimbangi loh bro. Bisa diimbangi oleh pemain-pemain tim nasional. Bahkan beberapa kali pemain tim nas ini punya peluang-peluang yang cukup matang ya. Saya pikir ini sangat matang dan bukan karena pemain Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang. Tetapi karena keepernya memang jago gitu loh pemain Atletico. Jadi itu yang saya suka ya. Bahwa permainan Indonesia sudah mempunyai bentuk secara taktikal juga tidak kalah. Cuma yang jadi titik persoalan dari biasanya tim nasional, tim Indonesia, itu adalah di menit 6, mulai dari menit 65 itu seperti orang yang kehilangan fokus. Jadi ada kehilangan fokus atau kehilangan tenaga? Ya, itu bisa terjadi karena stamina yang tidak cukup. Begitu. Biasa sih seperti itu. Saya sih berharap nanti Sintayong yang bisa mempengaruhi, apa, membuild up stamina gitu loh. Nah, kembali ke prediksi mengenai jalannya nanti final antara Atletico dengan Barcelona. Saya melihat memang kedua tim ini kan sepertinya sebagai wajah ya. Wajah dari tim seniornya gitu loh. Jadi, pakem dan doktrin permainan Barcelona under 18 dan Atletico under 18 itu adalah wajah dari sepak bola, apa, tim seniornya. Karena Atletico itu mengutamakan pada keurutan salah satunya. Kemudian fighting spirit yang lebih Spartan. Sedangkan Barcelona lebih mengutamakan pada taktikal penguasaan bola, positioning. Jadi, melihat dari kematangan yang saya lihat, dan biasanya pemain-pemain muda kalau bermain dengan gaya-gaya yang militan, itu emosi ikut keluar ya. Tidak bisa meredam emosi. Jadi, saya melihat bahwa ada keuntungan Barcelona dalam hal taktikal yang mengutamakan positioning dan penguasaan bola. Begituloh, bro. Berarti, kans untuk Barcelona jauh lebih bagus ya? Kira-kira seperti itu ya? Seperti itu ya, bro. Oke, oke. Baiklah, Sobat Bola Indonesia. Menurut Sobat semua, kira-kira siapa nih yang akan unggul di final besok? Oke. Walaupun juga Sobat, kita selesaikan dulu hari ini. Kita lanjut dengan sesi yang lain. Bye. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.